Bapak-Ibu Jemaah Kajian, Rabu Malam yang dirahmati Allah, para Gurunda, para Masaye, Poroyai, para Satir yang sudah bergabung di majelis yang mulia ini, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini untuk membahas hal-hal yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Semoga kemuliaan senantiasa mempersamai kita di dunia wal akhirah. Juga semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi sebab lebih baiknya ketakuan kita, menjadi sebab lebih sempurnanya keimanan kita, dan menjadi sebab lebih baiknya kehidupan kita di dunia wal akhirah. Saya juga berharap Bapak-Ibu yang dirahmati Allah kita kembali mengingatkan untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah wapat maupun yang masih mempersamai kita. Semoga kedua orang tua kita yang sudah melalui kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat tertinggi di sisinya. Kedua orang tua kita yang masih mempersamai kita, semoga Allah memberikan keberlimpahan barokah, barokah pada kesehatannya, barokah pada sisa usianya, barokah pada ilmunya, barokah pada akumulasi pengalaman, sehingga masih bisa bermanfaat untuk anak cucu, masyarakat, dan bangsa maupun negaranya. Baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa senantiasa melakukan para guru-guru kita, para yai, para masayi, para satip, para hapaib, yang telah mengajarkan, mewakobkan ilmunya kepada kita semuanya dengan sabar dan tematen, sehingga kita bisa seperti sekarang ini, yang patut kita syukuri. Semoga berdoa semuanya beliau diberi kesehatan yang paripurna, dipanjangkan usianya, dan dihindarkan dari semua fitnah-fitnah yang dapat mengganggu kegiatan dakwahnya maupun dapat mengganggu ketentraman rumah tangkanya. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kita ini jarang bisa membayangkan kalau kita tidak merasakan sakit, belum merasakan sakit. Semoga saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat sakit dan penyakitnya, diberi kesabaran dan ketahuan dalam menjalani ujian Allah. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang juga masih diuji dengan berbagai masalah dunia, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah lain, masalah anak, masalah sempitnya, dengan riski. Semoga Allah segera menghadirkan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya dan segera membuka pintu-pintu riski lainnya. Juga saudara-saudara kita yang masih menunggu jodoh-jodoh dan semoga Allah mempertemukan dengan jodoh yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Jodoh yang menjadi sarana Allah menitipkan anak turun yang soleh dan soleha, anak turun yang telah menjadi pemimpin orang-orang yang ketakwa, pemimpin dunia, pemimpin nasional, serta bisa menjunjung tinggi nama keluarga, serta bangsa dan negaranya. Kita doakan juga para pemimpin kita, baik pemimpin kita di level pusat hingga pemimpin kita di level kota, kabupaten. Dan semoga beliau semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, sehingga bisa menjalankan amanah yang diimpannya dengan baik, serta senantiasa dalam hidayah dan topiknya, sehingga bisa menghadirkan atau mampu menghadirkan solusi-solusi yang tepat bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Baik, para Bapak-Ibu, para Bapak-Ibu, para Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita buka kajian kita malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita Rabu malam yang lalu. Malam ini kita akan mulai ayat insya Allah ayat 98 hingga 102 insya Allah. Kepada yang Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat dan Ketua Umum DPP Hadiah Waktu kami aturkan. Saya Haji, Dr. Wang Istiqlil, ya sejati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para Bapak, para Kiai, alim ulama, para guru, para profesor yang hadir, para pejuang, Bapak-Bapak dan Ibu dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, dari pengurus seluruh Al-Tihdiah yang mawakili dari seluruh Indonesia dan kawan-kawan semua pejuang dari Kooperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Wahiyukum jami'an bitayatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhihirahu ala dini kulli wa kaffa billahi shahidah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina muhammadin la nabiya pa'adah bersyukur kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah masih bernyawa di dalam desiran darah bersama Al-Qur'an sehingga setiap sel-sel kita pada malam yang mulia ini kita berusaha bangkitkan dalam petunjuk Allah bersama Al-Qur'an oleh karenanya mari kita membersihkan kolbu sejenak minta ampun kepada Allah agar diberikan cahaya Al-Qur'an mengingat aib dan kesalahan kita masing-masing kekeliruan kita sebagai ambah Allah yang baik minta ampun kita kepada Allah astaghfirullahaladzim 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 wa astubu ilayhi Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma istatatu waanzu mika min sharima salatuh abu'a laka bin kingshopati kaliya wa-abu'o bi thenbih fawfirr li fa'innahu la yawfir al-dznuba illa anta Allahumma salli nyawa sallide muhammadin wa ala halihi wa salli wa sallam hicamahin Allahumma Rabbana ufir lana ولجميع المسلمين والمصرفات والمؤمنين والمؤمنات الاهياء منهم والأموال Allahumma Rabbana ufir lana ولوالدينا ونحمهم كما ربنا سوارا Allahumma jعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحام الراحل Allahumma Rabbana هبلنا من أزواجنا ودرياتنا قرآن تآيون واجعلنا للمنتكين إماما Allahumma Rabbana آتنا في الظنية حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذاب النار فسل الله على سيدنا محمد للنبي العمي وعلى آله والسلام والحمد لله ربنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيلي للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولو قرآن تقبل دعا الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أغلى الكتاب لما تطلطون أن سبيل الله من آمن تبهونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغعة لما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أخذوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتسم بالله فقد أغمي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا ومن يعتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمة إخوانا فقنتم على شفا وفرة من التار فألف بين قلوبكم منها كثيرية الظلقاء كثيرية الظلقاء كثيرية الظلقاء لأيتنا آمنكم تحتمون Aku berlindung dari Godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha pengayak Katakanlah Nabi Muhammad Wahai ahdul kitab Mengapa kamu terus-menerus Mengingkari ayat-ayat Allah Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan Katakanlah Nabi Muhammad Wahai ahdul kitab Mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi Orang-orang yang beriman dari jalan Allah Kamu memang menghendakinya jalan Allah itu menjadi bengkok Sedangkan kamu menyaksikan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi alkitab Bisa yang mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman Bagaimana kamu sampai menjadi kafir Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu Dan Rasulnya Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kamu Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah Sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus Wahai orang-orang yang beriman Bertakwallah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Janganlah bercerai-cerai Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan Lalu Allah mempersatukan hatimu Sehingga dengan karenanya kamu menjadi bersaudara Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi turang neraka Lalu Allah mengelamatkan kamu dari sana Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat tunjuk maha benar Allah Dengan segala firmanya Dan marilah kita doakan kepada segunab jamaah Segunab donatur yang telah mengibatkan sebagai rezekinya Semoga Allah SWT mengganti semua keberikan Keikhlasan, ketulusan, dan kepedudahannya Dengan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan Mencapainya segala harapan, cita-cita, dan keinginan Bapak Ibu Disakal, keluarga anak, rumah berubah, al-fatihah Alhamdulillahimine syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jika namun juainya Bermestainidun da siratahu abustahim Siratanuladzina al-Qawanaim Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbul Alam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pada pekan kemarin kita mendapatkan nasihat, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kebaikan superlatif. Pada ayat yang ke-92, sedikit review, itu diperintahkan melakukan kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Namanya Albir. Dan pencapaian Albir itu dilakukan dengan eskalasi rasa cinta di dalam dada, kebenaran dalam tawhid puluh, kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, ma'rifatullah, sampai kemudian kita mencapai status dari rasa cinta, uhuah mendasar, yaitu rohabbatus sodara, ke lapangan dada, kemudian yang kedua itu merasakan sodara kita itu sama dengan kita, atau kita merasakan hal yang sama, kita merasakan ingin kenikmatan itu dirasakan sodara kita, lalu pada level tertinggi sampai Al-Ithar. Yaitu, walaupun imhim khasosah, pada saat yang paling sulit kita melakukan Albir. Itu hirarki dan eskalasi yang kita kaji pada pekan kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka pedoman orientasi yang benar itu nanti di dalam rukun ibadah, rukun Islam itu berujung kepada orientasi. Semuanya nanti pada saat melakukan realignment, pelurusan terhadap petajalan ibadah syariat akidah, itu sampai kepada kita pada orientasi dibak kata mubarakah, menuju kepada makkah. Itu kita kemarin membahas tentang orientasi, sehingga kita memiliki kekuatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, dan dalam hal ini diteladankan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan berita dan responsif. Karena kecepatan di dalam ekspansi itu adalah salah satu tolak ukur keberhasilan karakter building di dalam surat Al-Imran. Sebagaimana kita pernah membahas pada pembahasan tempoh hari, bahwa kebangkitan umat, kebangkitan Islam itu terlihat dari kekuatan respon dari umat itu. Berapa cepat, seberapa cepat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata kul ini adalah perintah juga kepada kita yang membacanya. Untuk melakukan respon cepat. Sebagaimana semangat Al-Imran 20 itu, aslam itu. Sudahkah kalian semua melakukan respon cepat perintah-perintah Allah? Jadi ketika diberitakan kita ini, diperintahkan kita ini mengucapkan, perintah ini kuliah ahlal kita, dialog-dialog ini bukan hanya dialog dongeng yang dilakukan hanya oleh Rasulullah SAW. Mesti kita punya semangat untuk melakukan hal yang sama. Karena ini perintah sedang membaca. Apalagi ada perintah lagi, kuliah ahlal kitab, ini kan perintahnya itu ada dua. Supaya jangan membelok-belokkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keberanian untuk melakukan artikulasi ini tidak perlu ditakut-takuti dengan tuduhan-tuduhan terorisme, atau tuduhan-tuduhan syarah, atau ujaran-ujaran kebencian. Maka memang surat Ali Imran itu melatih betapa confidence kita itu menghadapi kehidupan berdasarkan kitab Allah. Karakter building yang hebat itu di dalam surat Ali Imran itu itu. Aslamtum awalnya, terus ada perintah-perintah untuk melakukan, menunjukkan kepada manusia, saksikanlah saya ini orang muslim. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 20 itu, aslamtum ayo sebarkan. Jadi ketika mendapatkan satu ayat saja, usahakan itu membuat, membuahkan sebuah aura kepada masyarakat yang lain untuk mengetahui Islam. Jangan dibuat rumit. Karena kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, kalau dakwah itu disampaikan dengan lisan, retorika, public speaking, itu yang mendengarkannya telinya. Tapi kalau kemudian dakwah itu disampaikan dengan kolbu, maka yang mendengarkannya kolbu. Dan itu bisa menjadi ideologi. Demikian, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, rahimahullah, mengajarkan rupiah kita. Dan kalau kita melihat pola pendidikan dari Imam Ibn Al-Qayyim, itu memang sering diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi kalau ada pengajian kita yang materinya diulang-ulang, ayatnya diulang-ulang. Supaya terjadi, apa namanya, ajaran-ajaran itu melekat kuat di dalam memori kita, lalu kemudian mendarah daging, memang tidak perlu takut untuk mengulang-ulang ayat yang sama. Di dalam menjelaskannya. Karena orang mengajak ke neraka, orang mengajak ke berbuat, membuka aurat, berbuat maksiat di dalam iklan, itu mengulang-ulang di dalam beberapa menit, dan membayar lagi untuk itu. Berjuta-juta untuk beberapa detik. Itu tidak ragu dan tidak mahu. Apalagi kita ketika mengatakan begini, disuruh lagi sama Allah dan ini ibadah. Katakan, katakan. Baik Allah, saya akan mengatakannya. Baik Allah, saya akan mengatakannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, surat Ali Imran ini mengajarkan sedemikian rupa. Bahwasannya ada hal-hal yang perlu ditunjukkan dalam kejujuran. Dan kejujuran itu tidak usah diperdebatkan. Cukup kita melakukan kejujuran yang rasa takut kepada Allah untuk berdusta. Baik di depan orang banyak atau sendirian, atau di depan anak kecil. Kayak Rasulullah SAW itu menyapa anak kecil. Itu akan membuahkan kalimat-kalimat, aura-aura kepada ahlul kitab. Karena kalau kita melihat secara umum, memang ahlul kitab itu mereka yang mendapatkan kitab Allah. Tapi mereka melakukan sadduh ansagilithah. Jadi kita perlu juga merenung lebih dalam. Bahwa nanti di dalam chapter 9, dalam surat Al-Baro'ah itu digambarkan juga alul kitab itu mirip-mirip orang yang tahu kitab, tetapi dalam kebuatan buruk. Atau disebut kebuatan buruk. Sebagaimana apa yang pernah diperdalam oleh Ust. Gunawan Mulyona waktu kita membahas tentang kok ada ya orang yang mendapatkan haidayah dari Allah itu, tapi mereka kemudian, apa namanya, mereka sungguh-sungguh untuk menutupi ayat Allah, tidak berima. Waktu kita membahas ayat yang surat Al-Imran, yang wari ayat yang ke-70an. Kok ada yang begitu ya? Sampai mereka itu dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian dilaknat oleh malaikat. Kita melihat pada ayat yang ke-73 ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT. Surat Al-Imran itu menyuruh kita untuk benar-benar meyakini indah dina indah Allah yang islam. Karena itu juga kajian kemarin, timbuk hari ada di lam-sirat Al-Imran. Dan kemudian berani menatakan supaya orang-orang itu tidak menghalang-halangi di jalan Allah. Maka ketika kita berhadapan dengan personal, orang-orang yang kita ajak berbicara dalam dakwah ini, ya kita bisa lakukan dengan relax. Kita bisa ajak mereka berdialog. Karena dakwah itu sejatinya adalah ma da'autu ila ta'amin wa syarobin. Undangan makanan. Jadi kalau dakwah sudah menyakitkan, itu dari rasa bahasanya saja, rasanya kurang pas. Karena dakwah itu mencari titik temu, mengundang makanan. Maka kiai-kiai terdahulu itu ketika mencoba mengajarkan kita bela, mengajarkan kelembutan dengan salawat, mengajarkan kelembutan dengan dikurullah, wirid yang panjang, itu bersama-sama makan. Karena memang dakwah itu secara bahasa ma da'autu ila ta'amin wa syarobin. Jangan apa namanya, jangan membuat orang ketakutan, tapi jangan pula kemudian kita permisif terhadap apa yang diragukan oleh orang yang membaca kitab-kitab. Sementara ini, kalau kita menyebut ahlul kitab, selalu saja orientasinya Yahudi, Nasrani. Kita ini, beberapa orang yang mendapatkan Al-Quran bisa secara umum disebut sedemikian rupa, karena nanti di dalam penjelasan surat 9, bagaimana memutus hubungan koalisi yang bermasalah, namanya chapter al-barro'ah, memutus hubungan kerjasama. Itu kita melihat perilaku ahlul kitab yang menyimpang, mereka tahu kitabullah, tapi ya sudunaan sabi'illah. Maka ketika dalam dialog dengan BNPT, ketika kita hadir di bersama-sama, kita katakan ketika BNPT menggambarkan terorisme itu dengan pohon yang isinya bahasa Arab semua, saya sampaikan tahadus binikmah berlindung dari sebersembung kepada Allah, ini adalah Islamofobia yang kemudian berbentuk baru, dan ini bisa menekan umat. Sementara secara tidak adil mereka yang merusak dan membunuh tentara kita di Papua tidak ditinjau dari sedi ideologi, terorisme ideologi, hanya dari mereka melawan secara bersenjata. ini berbahaya, karena ini nanti lama-lama orang Islam itu kemudian permisif terhadap aturan-aturan yang dibuat, termasuk terhadap RUU KUHP yang akan di Ketok Palu itu, sementara itu berasal dari KUHP Belanda waktu itu tahun 1915 itu orang jadi permisif, tidak peduli, sehingga tidak tidak lagi kemudian permisif terhadap pelakuan ahlal kita semacam ini. Padahal mereka menakut-nakuti orang dari jalan membengkok-bengkokkan yang lurus. Sehingga tidak berani bahkan ketika melakukan dialog-dialog ekonomi, dialog-dialog politik, dialog-dialog hukum, dialog-dialog kenegaraan, dialog-dialog persenjataan, dialog-dialog militer, itu menggunakan membaca kitab Allah saja seperti kelu. Padahal kata Rasulullah yang membaca kitab Allah dalam berbicara itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanallah. Bahkan di dalam tulisan-tulisan ilmiah kita ragu untuk mencantumkan itu dalam kajian-kajian sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Profesor G. Haji Imam Suprayoko Balagang Timbukhari di dalam, mengapa ya pendidikan-pendidikan Islam itu ada sedikit permasalahan pada apa namanya lulusannya. Atau kalau kita mau lebih tajam melihat, kenapa ya lembaga di kementerian pendidikan itu bisa mendapatkan sorotan karena korupsinya. Demikian juga lembaga kementerian agama. Kenapa demikian ya? Ini saya kira perlu diperdalam dan ini tidak bisa dianggap remeh karena keberanian umat untuk apa namanya tidak berpaling dari jalan Allah itu sesungguhnya itu sesungguhnya mengapa demikian itu orang kemudian dibuat berpaling karena mereka bisa jadi terhadap perintah-perintah kul dua kul ini dan perintah tidak semacam para sahabat para sahabat mereka itu kalau mendengar itu sikapnya sikap sempurna lalu kemudian seakan-akan kata para sahabat itu ada burung seperti tunggul pohon yang kalau ada burung itu bisa hinggap karena seperti tidak bergerak panggilan kepada orang yang mengaku supaya tidak mengikuti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan Alkitab yang membuat kita itu kemudian dikembalikan yang perlu didalami dalam diskusi sekarang sebenarnya bagaimana langkah-langkah membuat orang yang sudah disebut tapi terseret pelan-pelan menjadi orang ingkar kepada Maka di dalam dialog dengan BNPT itu kita sampaikan kalau ini diteruskan ini seperti mengulam kejadian di zaman Nasakom di zaman Nasakom itu ada Kiai yang menjadi anggota legislatif dan berpidato waktu Idul Fitri tapi dia mengatakan komunis sebagai jalan keluarnya karena beliau itu menjadi anggota legislatif dari PKI waktu itu nomernya pun ada saya 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 sampaikan ini zaman Nasakom akan diulang kalau zaman seperti ini Alhamdulillah Tadus Binimah BNPT kemudian Silaturahim Komunjilis Ulama Indonesia dan meminta maaf tapi harus terus dibuktikan oleh karena kita harus mengawal Ormas Islam harus mengawal pada prolegnas tahun 2023 di mana kemudian RUU yang akan menyelamatkan tokoh agama dan simbol-simbol agama setelah RUU KAHP ini kemudian kita kawal kita juga harus mengawal undang-undang itu jangan sampai kemudian kajian-kajian Islam itu dijauhkan dari hal yang kemarin kita bahas pada kajian kemarin sementara Bertolbrecht orang Jerman itu mengatakan dungu orang yang tidak kafah di dalam kehidupannya dungunya itu karena tidak berkualitas nadirin yang dirahmati Allah SWT maka itu mesti dilihat dari proksiwarnya kayak apa dari saywarnya kayak apa dari serangan-serangan wasul fikarnya kayak apa dari serangan-serangan undang-undangnya RUU-nya seperti apa sehingga kita kalau bahasa al-kuru kita ini benar-benar kafah di dalam langkah-langkah E to Z-nya sampai kemudian berbagi mendelegasikan habis tugas-tugas jadi kenapa sampai kemudian kita ragu sampai terseret sampai dari beriman menjadi sudah percaya rasul sudah tahu bukti-bukti empiriknya sudah terlihat depan mata kata Pak Gunawan Timbukhari apa namanya ayat yang ke-73 kok sampai terseret padahal ada Rasulullah s.a.w. yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w. sayang sekali sekarang muncul semacam pemahaman yang kemudian sunnah itu dikuatkan tapi agak menyimpang dari apa namanya pelajaran kita di dalam apa namanya pelajaran aturan hukum adabnya sehingga orang seperti merasa malu ketika dia itu tidak melaksanakan sunnah seperti tidak melaksanakan sebuah kewajiban dengan pelajaran apa namanya usul fikir sederhana memang kalau melaksanakan sunnah itu tidak berpahala tidak sunnah tidak apa-apa karena itu adalah bahasa di luwati qolihin kemasyarakat sehingga kadang saya melihat sesuatu yang unik begitu ketika orang sedang asik-asiknya mendapatkan apa namanya sebuah hadis itu diser selimikian lupa tanpa dipelajari hadis itu asbogul urutnya seperti apa misalnya ketika ada orang sholat sebelum subuh lalu kemudian ada video itu kalau sudah imamnya berdiri dan sholat sekiranya berhenti walaupun sholatnya belum selesai itu kan pendapat suatu imam imam malik mengatakan tapi kalau imam Hanafi kan tidak mendudukkan islam supaya tidak terjebak kepada satu pemahaman yang kemudian sempit itu bisa menyebabkan keselamatan kita dari ketergelinciran di dalam bab fikur dakwah kita dalam dalam kajian jumat subuh tempoh hari saya sampaikan salah satu bentuk ketergelinciran umat sehingga dia tidak menemukan hal yang menasar dia berantem dengan teman sendiri untuk hal-hal yang sifatnya furu'iya sementara kemampuan tidak bisa pada perintah itu langsung setelah perintah takwa kan kalau ingin belajar kulaan itu untuk orang yang pengen takwa pengen takut kepada Allah baru bisa dapat setelah entry point itu masuk di awal-awal kitab Allah pencapaian takwa rasa takut yang sebesar-besar itu sehingga sehingga disebutnya hak kotukotih wahai orang yang mengaku beriman takwalah kalian dalam keadaan hak kotukotih tukoh itu adalah sebuah bentuk rasa takut kepada Allah yang sama katanya dengan takwa itu seiring dengan kata at-taudah dari kata iti'anda artinya bertahap istiqamah pelan-pelan melakukan pemantapan karena untuk mencapai takwa itu memang tetapi istiqamah pelan-pelan tapi kemudian menjadi mantap jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim dan perintah langsung setelah itu buat kohesifitas persatuan yaitu maka menarik kemudian jumto surat 30 ayat 31 32 salah satu bentuk kemusyrikan yang dibahas dalam mulkiyatullah itu adalah ketidakmampuan membangun titik temu dan bersatu berpecah belah bahkan pakai dalil lagi jadi jangan sampai kemudian berpecah belah dan itu disebut kemusyrikan maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan keindahan islam di dalam salimul wajah yang pernah kita bahas tunduk silmi kelembutan di dalam islam itu itu bukan sekedar lembut saja tetapi lembut yang tidak bisa membangun kohesifitas tidak menemukan titik temu maka kelembutan itu harus sampai menghasilkan titik temu baru itu disebut islam yang lembut tapi menghasilkan titik temu lembut tapi kemudian mencari kesalahan langsung ketemu karena semua orang itu beda gurunya beda orang tuanya beda kulturnya maka kenikmatan kekuatan kemudian kita bisa ta'liful kulub itu karena bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian takwa maka kata rasulullah al-arwah kaljunud dan mujannada ruh itu pernah berbaris lapih kalau dia pernah berbaris lapih ketemu dia ta'liful kulub seperti tentara apa ketika mereka kemudian berada dalam satu barisan i'talafa tapi kalau tanakar dia berbeda ikhtilaf kerjaannya jadi di alam ruh kita sudah diberikan kekuatan itu kekuatan berada dalam sebuah barisan maka di dalam jumto surat 8 ayat 63 melembutkan kulub itu tidak bisa dilakukan hanya mengikat di dalam SK sebuah organisasi mengikat hanya di dalam persatuan karena kesukuan karena kelompok-kelompok mempersatukan itu kulub-kulub itu yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala surat yang ke 8 ayat 63 maka disebutkan disana itu di dalam Al-Quran Al-Quran Allah yang mempersatukan kolbu-kolbu kalau kalian membelanjakan seluruh kekayaan dimurumi dibiayai dikasih harta dikasih gaji yang besar supaya muncul taklif ul-kulub muncul persatuan organisasi muncul kemudian persatuan antara golongan dan kelompok-kelompok yang memang menjadi mozaik yang indah kalau ditata dengan rapi kalian tidak bisa menggunakan kekayaan yang ada di muka bumi semuanya emas minyak permata apalagi cuman kemudian menggunakan dana APBN untuk mempersatukan umat gak cukup kecuali Allah yang bisa melakukan maka peganglah tali Allah dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan karena itu tanda bahwa kita sudah mencapai tingkatan hak katukat ketakwaan yang sebenar-benarnya dan inilah yang kemudian dibimbing oleh Allah sehingga kita selamat dari syafa kufratim minennah jadi ini sudah selamat dari jurang jurang kehancuran jurang kejatuhan dan jurang dari api neraka siapa yang bisa selamat itu yang kolbunya dilembutkan Allah seperti surat al-anfal ayat 6 bukan karena iming-iming kejabatan dalam sebuah kepartayan dalam seorang organisasi dalam jabatan jabatan pemerintahan bukan tapi Allah yang tiba-tiba membuat lembut sampai sampai kepada cita rasa uhwa al-isar mendahulukan saudaranya sebelum diri dan ini bukan bukan cerita isapan jempol karena sudah terbukti di jaman sahabat dan kita sedang berusaha melakukannya mulai dari diri kita keluarga kita masyarakat organisasi kita negara kita dan di dunia ini kita berada sebelum dijemput malaikat Allah wa'ala 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 silahkan ada tambahan para guru monggo saya saya monggo kita masuk di sesi tanya jawab atau diskusi ya silahkan tapi sebelumnya monggo diaturi si gunda kita prof imam supra yuk barangkali ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau disampaikan untuk bahan diskusi malam hari ini silahkan terima kasih Bapak-Ibu yang lain silahkan. Dalam kajian ayat-ayat tadi, ini hanya pertanyaan yang mungkin simpel. Itu kan Muhammad diperintahkan untuk mengingatkan kepada ahli kitab. Ahli kitab itu kan termasuk kita juga. Kenapa kamu membelok-belokkan? Artinya apa? Ahli kitab itu apakah yang termasuk kita? Bahwa di anara kita ini juga ada yang dengan menggunakan ayat-ayat membelokkan kebenaran untuk menuju kepada rizal Allah SWT. Mungkin pengaruh pemikiran, pengaruh bacaan-bacaan buku yang dia juga kuasai, tapi kemudian sedikit demi sedikit itu bisa mendistorsi rasa kecintaan atau keimanan kepada Allah SWT. Dua ayat itu kan ditunjukkan kepada mereka. Nah, di dalam dakwah kita, kalau kita dakwah kepada orang yang sudah beragama Islam, itu kan menjaga, memelihara keimanan, dan mengingatkan untuk selalu berbuat baik. Tetapi bagaimana pendapat Pak Ustadz, mungkin Bapak-Bapak yang lain. Kenapa kita tidak terus terang mengajak kepada kaum Nasoro Yahudi, sekalian saling mendakwahkan apa yang dia yakini, sehingga kalimat ayat-ayat yang 98 dan 99 itu terrealisasi. Ini sederhana, tapi rata-rata atau seingat saya belum ada, kecuali dialog, dialog antara agama. Tapi sengaja mengajak, itu ya mungkin ada beberapa yang ada di daerah-daerah. Tapi secara nasional, itu kan tidak salah. Itu perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ketiga, yang ayat terakhir, Sudah jelas seperti itu. Ya, dalam kenyataan, karena partai itu kan berpikir tentang kepentingan. Dan kepentingan itu, kepentingan golongan, bukan kepentingan Islam. Bukan kepentingan agama, yang kita yakini bahwa Allah pasti akan mendatangkan rahmatnya kepada mereka, suatu negeri yang penduduknya beriman kepada Allah. Yang kedua, ayat terakhir yang di dalam kasihan ini, waktasi mu'bihab lilai jami'a walata farrahu. Itu kata-kata yang luar biasa. Ya, jangan sampai... Nah, di dalam konteks kenegaraan kita yang mempunyai partai yang luar biasa banyaknya. Itu kan partai-partai islaman cukup banyak. Tapi karena partai itu kan menonjolkan kepentingannya. Dan kepentingannya kepentingan golongan. Kepentingan negara itu kan cuma untuk kampanya. padahal mereka tahu persis bahwa islam itu tuntunan yang bisa membangun negeri ini dengan baik dari segala segi ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya, teknologi sekarang. Nah, ini mengapa tidak ada satu bentuk dialog bersama antar partai itu untuk memahami tentang Al-Quran sebagai petunjuk yang menuju kepada negeri yang aman, damai, badatun, taibadun, barabun, khafu, yang jelas dijanjikan oleh Allah. Kalau penduduknya itu beriman kepadanya, pastilah Allah akan mendatangkan rahmatnya, baik rezekinya, dan lain-lain. Yaitu kedua. Mata Nurma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Langsung aja. Jadi, memang nanti kalau konteksnya langsung, itu kita akan menemukannya di surat Al-Baqarah ayat 120. Langsung aja. Langsung itu di surat Al-Baqarah ayat 120. Bahwa orang-orang Jadi, orang-orang yang, apa namanya, apa namanya, lulukitab yang langsung disebutkannya oleh Allah itu, nanti di ayat belakangnya dan ayat depannya itu, dijelaskan mengapa demikian. yang membuat sebagian umat ini juga ragu terhadap, apa namanya, bahwa Yahudi Nasrani ideologi ini bisa menjadi, menarik kita sepelan-pelan. Kata Rasulullah, Orang ditarik kepada lubang biawak. Pelan-pelan ditariknya itu. Sampai masuk, karena lubang biawak itu paling sulit keluarnya. Ada labirin-labirinnya, dan kalau ditarik, sejengkal demi sejengkal bisa sudah susah keluar. Itu nanti ada disebutnya secara khusus. Tapi yang disebutkan di sini, kenapa kemudian bahasanya itu umum, ahlalik kitab. Ini menarik. Ini menarik. Karena memang di dalam Asbabun Nuzulnya, apa namanya, nanti ayat-ayat ini nanti berkaitan dengan orang-orang yang memecah belah, dimulakan dari kedenggian orang-orang yang dari kelompok Yahudi, tapi diikuti oleh orang-orang yang beriman. dan ini mereka hampir saja saling buruk kejadiannya dari Syas Ibnu Khois. Syas Ibnu Khois itu tokoh yang sangat jelas-jelasan kafir di Madinah itu, yang mencari cara bagaimana supaya umat Islam pecah belah. Dan tidak senang kalau sedang rukun. Pada saat sedang duduk-duduk, beliau itu kemudian mencoba memecah belah kaum yang sedang duduk-duduk. Setelah Syas Ibnu Khois itu mendapatkan full bucket, pengumpulan bahan-bahan keterangan yang sudah didapat sama dia, maka ditugaskan anak muda itu untuk melakukan apa namanya, provokasi tentang Perang Buas. Ini kan kejadian ayat ini 8 9 8 9 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 Jadi, bahwasannya jebakan-jebakan yang halus ini, provokasi ini, bisa terjadi di mana-mana. Maka untuk menjaga dana besar, dana besar di dalam surat Al-Anfal, itu pada ayat yang ke-60, itu kita tidak boleh sampai kebobolan provokator. Surat Al-Anfal, ayat yang ke-60, jangan sampai. Jangan sampai kalian itu kemasukan musuh Allah yang kalian tidak sadar, padahal dia menggerogoti. Menggerogoti upaya persatuan umat yang sedang menjadi tugas mendasar takwa kepada Allah. Jangan sampai, kesusupan. Jadi, kalau kesusupan gampang tertipu dengan penampilan, penampilan rohaniawan, emang salah kita sendiri. Karena kita tidak hati-hati, tidak sering menguji, tidak mendapatkan alat untuk mendapatkan early warning atas hadirnya penyusup-penyusup, suatu ansabilillah, padahal baca kitab. Bisa jadi, Nurul Zaman, yang sedang tobat, takut, terseret kepada kelompok yang gampang terprovokasi. Yang terprovokasi, siapa? Sahabat Rasulullah. Maka nanti ahlal kitab itu bukan hanya yang melakukan provokasi di awal mula, tapi yang kemudian tersulut di dalam provokasinya ahlal kitab itu bisa sahabat. Karena manusia itu tergantung bagaimana perilaku orang-orang di sekitarnya, orang dekatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini pertanyaan mendasar. Karena seringkali ahlal kitab itu pokoknya Yahudi Nasrani. Kalau di situ tidak ada disebutkan, pokoknya itu hanya Yahudi Nasrani. Jadi kita hanya melakukan dakwah kepada Yahudi Nasrani. Pada ahlal kitab, kita ini yang pegang kitab. Ulama-ulama yang pegang kitab, tapi pecah belak. Kita juga harus ikut mencari titik temunya. Maka waktu kita diundang di dalam dialog antar agama, antar ormas Islam, maka mereka hanya menceritakan, oh kami mirip-mirip dengan Islam. Yang Buddha bilang begitu, yang Hindu bilang begitu, yang Kristen bilang begitu. Terus kita tepuk tangan, keploat. Karena hadir mereka kuliah di UIN, oh keploat. Kita sampaikan, selamanya bangsa Indonesia ini kalau bicara binika tunggal ika, dengan hanya begini hasilnya cuma keploat. Maka kalau mau kita harus membuat langkah-langkah lebih detik. Maka Aliti Hadiyah waktu itu menawarkan, satu adalah menemukan titik temu bersama. Titik temu yang kemudian kita bisa mengatakan musuh bersama. Coba kita tanya, musuh bersamanya Yahudi apa? Musuh bersamanya Nasrani siapa? Musuh bersamanya umat Islam? Itu enggak seragam. Tapi di Al-Quran nanti diajarkan. Tentang kebodohan, perpecahan, dan ekonomi. Ketika itu kita sampaikan kepada kawan-kawan di luar Islam, termasuk para tokoh-tokoh ormas yang lain, kawan-kawan tertarik. Lalu mengatakan, kalau gitu kita kumpulkan pemuda-pemuda kita untuk berbicara bukan perbedaan lagi, mencari persamaan dalam ideologi yang ada. Tapi langsung kerjasama, membuat pemuda-pemuda yang dalam ledakan bonus demografis di Indonesia itu untuk maju bersama, bukan hanya sekedar dialog, tapi kerjasama. Dalam konteks, Jangan berpecah belah ini. Ini tidak pensiun ketika kita sedang berada di dalam siklus sejarah demokrasi. Apakah kita berada di dalam siklus sejarah monarki? Apakah kita berada di dalam siklus sejarah aristokrasi? Apakah kita berada di dalam siklus sejarah demokrasi? Ini itu siklus. Nanti dijelaskan pada ayat kemampuan kita mengendalikan siklus pada surat Ali Imran ayat 140. Sebagai syarat, kita itu menjadi number one. Ayat yang 139-nya. Ayat 140 diajarkan kita mengendalikan. Mengendalikan. Karena siasah itu dari kasal kata sasa ya susu. Maksud mengendalikan. Dalam kondisi, dalam keadaan demokrasi, dalam keadaan monarki, kita mampu mengendalikan. Karena ada sebagian yang kemudian pada saat berada di dalam putaran demokrasi yang menjadi sebuah takdir pada kehidupan sekarang, hanya mengatakan kita quit dari demokrasi, terus kita cari pola. Pas ditanya apa? Misalnya kekhalifahan. Pas ditanya, bagaimana A sampai Z-nya kekhalifahan? Di zaman seperti ini, di Malang, di Jogja, di Ambarawa, di Jakarta. Itu sayang sekali tidak dikeluarkan kata jahat. Maka dalam konteks dalam konteks kenagaraan itu, kita bisa kemudian bersatu kalau musuhnya ketemu sama. Maka membangun pertempuran jihad itu ketika ditemukan, merasa bersama, merasa perancam bersama, itu langsung memunculkan titik-titik rekat di antara ormas-ormas, bahkan partai-partai, bahkan ketika kita bicara dengan antar-adam. Tapi ketika partai ini kemudian hanya berbicara pada sesuatu yang pragmatis atau pendek, itu juga terjadi kepada kekhalifahan, sejarah kekhalifahan kita di mana di antara saudara-saudara kekhalifahan itu bisa saling bunuh untuk merebutkan kekuasaan. Tapi ketika terjadi ekspansi untuk melakukan ekspansi ke teritori yang lebih luas, ekspansi untuk menyelamatkan fakir miskin dan do'afak di negara yang lain, itu hebat. Itu persatuannya kuat. Karena berantemnya jadi di nomor dua. Jadi kalau kita melihat partai-partai, kelompok-kelompok, ormas-ormas, kemudian sibuk bermusuhan, itu karena belum menemukan perang besar. Maka tugas kita memberikan perang besar kepada umat ini, supaya mereka tahu di mana seharusnya bertempur. Nah ini saya kira tugas kita membuat ini. Nah kawan-kawan non-muslim ketika diajarkan titik temu tentang musuh bersama, tentang kebodohan, kepecahan, kemudian kemiskinan, mereka tertarik. Rupanya kita dibicara di sini dulu, tunggal ikannya. Begitu. Wallahuala. Kalau diteruskan ayatnya itu, ada satu catatan yang luar biasa. Nah itu kalau dijabarkan dalam suatu konsep bagaimana mempercayai atau arti persatuan meyakini yang bermanfaat bagi umat Islam dan kolongan Islam. Itu kalau dikaji lebih dalam, mungkin dari segala kegiatan itu, muaranya kan iman kepada Allah. Nah dari segala segi, itu bisa dipahami ya, kalau dalam alam demokrasi boleh-boleh saya berbeda. Tetapi apa namanya, hero dan keyakinan akan persatuan umat Islam itu benar-benar bisa dipahami. Itu saja. Terima kasih. Ya, ini penting. Jadi ketika kita kemudian umat Islam itu di Indonesia tidak mengerti tentang bagaimana itifak, sejarah itifak bernegara. Bagaimana kok bisa bersatu pulau-pulau yang banyak ini. Padahal terbang dari Sabang dan Pemirok itu lama sekali. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu sudah beberapa negara kecil. Kenapa kemudian bisa bersatu itifak ini sampai kemudian para ulama itu menghasilkan Pancasila? Itu mesti dipelajari tentang ingatlah dahulu ketika bermusuhan, lalu kemudian kalau ayat ini hanya mengacu kepada sejarah Asbabun Nuzul di mana hampir terjadi Perang Buas kembali antara kaum di Ansar itu, itu akhirnya ayat ini jadi dongeng. Oh, itu kan zaman dulu ada yang kita ingat-ingat bahwa hampir saja terjadi perpecah. Tetapi kalau kemudian kita melihat hal yang semacam ini, maka kita perlu menemukan sejarah-sejarah kehidupan. Maka nanti di Al-Quran itu ada dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah ketika ada masanya Fir'on, ada masanya Nusa. Nah, ketika kita kemudian mempelajari bagaimana sih sebenarnya, lalu kemudian ada persatuan Indonesia, kira-kira begitu, karena tadi pertanyaannya dalam skala Indonesia. Kemudian bagaimana munculnya persatuan Indonesia? Bagaimana munculnya kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya mengundang Pak Wakil MPR, yaitu Pak Ida Nurwahed, untuk datang nanti untuk menjelaskan kepada kita dialog, karena waktu itu sebentar, waktu kita tamar alitia-tia, untuk bicarakan tentang pilar dari empat pilar kebangsaan itu. Dan memahami Pancasila itu dari konteks yang sangat luas, karena beliau kan background keislamannya memadai dan luar biasa. Jadi, kalau kita tinjau ini dalam skala Indonesia, dan ingatlah ketika dulu kalian itu bermusuhan, lalu kemudian muncul kelembutan-kelembutan kolbu sebagai sebuah bangsa. Ini mesti didalami, karena ini juga berlaku untuk di Indonesia. Nanti kemudian muncul persatuan seperti persatuan Indonesia. Ini menarik, saya kira. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. terima kasih. 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 yang 5 kali itu. Seharusnya kita ini kan bersatu. Jangan, jangan, ruhani kita ini tidak ditempat kesatuan itu ketika kita sholat. Ketika kita kita Takbiratul ikram Allahu Akbar tubuh kita ini sholat. Tapi ingatan kita, ruhani kita pergi ke mana-mana sehingga kita sebut sholat tetapi jangan-jangan Itu bukan sholat Wong sholat itu urusan ruhani Menyembah kepada Allah Lalu kemudian disitu ada Rasul kok lalu kemudian Begitu Allahu Akbar Ingat partai, ingat Organisasi, ingat kampus Kalau saya ingat tugas Para mahasiswa Disertasinya seperti apa Ini Jadi jangan-jangan ini Problem agama ini karena Satu hal yang sangat penting Sholatnya saja itu belum beres Kalau takat-takat tidak beres Belum beres Belum beres Belum beres Kita masih lupa ketika kita sedang sholat Masih lupa ketika kita sedang sholat Tahu-tahu kok sudah salam ini Rokat dua ketiganya Ini tadi kapan Kok imamnya langsung Ngajak salam ini Ini kan karena kita lupa itu Saya dari situ Lalu kemudian Ya ini juga Apa namanya Ingat surat apa Ayat berapa Wah makana sholatuhum indal baidi Tidaklah sholat itu Di tempat yang mulia itu Hila mukaan wa tasdia Kecuali hanya bersiul-siul Dan bertepuk tangan Fadukul adab Babimakuntum takkurun Ingat adab Allah begitu keras Karena kamu Menserikatkannya Nah kalau kita sholat Lalu ingatan kita ada Di tempat yang mulia itu Saya juga teringat Surat Al-A'rob Ayat 43 Ini barangkali Bisa dikoreksi nanti Kalau pemahaman salah Aku cabut apa yang ada Di dalam dadamu itu Di mana nyebutnya Jadi ketika lima kali Kita sehari semalam Itu ada di tempat itu Penyakit dadi Di dalam dadamu itu Lalu dicabut Tadkala penyakit kita itu Dicabut Maka lalu Inna sholata Tadha anilfasa Walmukar Itu kan Bahwa sholat itu Mencegah fasa Dan mukar Dan kalau kita sehat Maka kita rukun Mungkin Tidak rukun Tidak bersatu itu Karena kurang sehat Saya kira itu Tidak rukun itu Karena kurang sehat Karena itu Maka Ruhani kita ini Harus kita sehatkan Lewat bertemu Dengan Allah Dengan Tuhan Lima kali sehari Semalam itu Ketemu sama Tuhan Yang dikatakan Sholat kusu itu Kan Siapa Kosiin itu Ternyata Tanya bagaimana Ketemu Tuhan Lagi-lagi Bertemu itu kan Ada tempat pertemuan Kalau Tuhan Bisa Ditemu gimana Tapi kalau Hamba Padahal Allah kan harus ada Tempat pertemuan Tempat pertemuan Itulah Kalau saya Katakan Yang dikiblat Yang dikiblat itu Yang satu itu Yang penduduk seluruh Bumi ini Pajahnya kita Ingatannya kita Arahkan ke sana Dan ketika ingat ke sana Lalu penyakitnya Dicabut tadi Lalu dengan penyakitnya Sehat Dan ketika sehat Maka lalu kemudian Menjadi bersatu Saya kira Saya kok ini Saya selalu Ngajak diskusi Sama teman-teman Betapa pentingnya rumah ini Tapi karena Kita ini Terdiri dari Dua unsur Jasmani Dan Ruhani Kita ini Dua unsur Jasmani Dan Ruhani Maka ada Rumah Jasmani Ada rumah Ruhani Rumah Jasmani Itu rumah kita Masing-masing Kalau saya Di Malang Pak Mangesti Di Situarjo Di Surabaya Itu harus ditempati Kalau itu Tidak ditempati Namanya Kita ini Minggan Bahasa Jawanya Minggan Hidupnya Bambung Hidupnya Gelendangan Hidupnya liar Karena tidak di rumah Apa saja Yang disebut Liar Itu biasanya Membahayakan Kucing liar Anjing liar Babi liar Ruhut liar Apalagi manusia liar Gara-gara Dia tidak Terikat dengan rumah Nah Ini rumah Jasmani Apalagi Lalu rumah Ruhani Ruhani Punya rumah Rumah Ruhani Tidak usah Membuat Tapi sudah Dinyatakan oleh Allah Inna Awala Baiti Wuti Alinas Lelali Fibak Katamu Barokan Di Surat Ali Imran 96-97 Itu Itu adalah Rumah Ruhani Yang juga harus Ditempati Kapan Tempati Waktu Sholat Kalau Waktu Sholat Itu ada Di rumah Itu Maka Kita Tidak Mingkat Lagi Tidak Bambung Lagi Tidak Liar Sayangnya Ketika Kita Sholat Tubuhnya Menghadap Ke Keblat Lalu Hatinya Pergi Kemana Mana Maka Lalu Juga Disidir Kenapa Tubuhmu Nasmu Itu Kau Bawa Ke Mesjid Dijajah Untuk Kebaikan Sementara Ketika Allahu Akbar Tubuhnya Ditinggalkan Kemana Mana Tidak Sholat Lagi Apal Tak Nah Saya Mengkaji Yang Seperti Ini Saya Tertarik Dengan Persatuan Jangan Jangan Kita Sulit Bersatu Ini Memang Umat Ini Lagi Liar Jangan Liar Secara Ruhani Maka Lalu Bersatu Saja Susah Memang Orang Tidak Pumah Kalau Tidak Pumah Itu Kan Susah Diatur Itu Saya Kok Renung Renung Seperti Itu Yai Nur Zaman Mohon Dikoreksi Ini Hanya Pikiran Pikiran Awam Saja Yang Apa Namanya Tidak Konsentrasi Kajian Kajian Koran Hanya Dengar Makanya Begitu Beberapa Kali Saya Ikut Lalu Saya Tertarik Saya Tidak Mau Ketinggalan Kan Begitu Tidak Ketinggalan Pikiran Pikiran Saya Hal Yang Menyangkut Keduniaan Ini Sehingga Apa Yang Saya Bawa Ke Akhirat Ini Kalau Tidak Walaupun Terlambat Tidak Lakukan Saya Kira Itu Mohon Maaf Mohon Maaf Sekali Manakala Apa Yang Salah Tidak Tidak Tepat Memang Saya Ingin Belajar Pada Para Kiai Yang Ada Di Sini Kali lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumser Sampai Apa Bisa Membawa Keluar Dari Kesulitan Bahwa Nanti Menyelamatkan Dari Fasha Walmungka Yang Diperiksa Di Awal Di Padang Masar Juga Sholat Kalau Sholatnya Beres Beres Semuanya Mengapa Sebuah Pananya Ibadah Macam Ini Menjadi Sesuatu Yang Hebat Sholat Saya Sangat Setuju Apa Luar biasa Bijaksana Sekali Yang Disampaikan Tentang Bagaimana Sebenarnya Membangun Kekuatan Umat Ini Maka Memang Nanti Ketika Memilih Orang Yang Bisa Karena Kalau Bersama Sama Manusia Bersama Sama Tidak Bisa Dia Kemudian Tidak Punya Pemimpin Kong Tiga Sudah Harus Ada Amir Amir Shafar Amir Shafar Jadi Harus Ada Apalagi Kalau Kemudian Dia Bernegara Maka Nanti Pada Ayat Yang Ke 55 Dalam Surat Al Ma'idah Itu Yang Bisa Dijadikan Sebagai Pemimpin Karena Wali Itu Nanti Dari 51 55 57 Itu Artinya Pemimpin Itu Syaratnya Itu Solatnya Bercamaah Innama Waliyukum Allah Warasul Waladzina Aman Waladzina Yukimun Assalata Yuktuna Zakatah Wahum Rakiun Jadi Cirinya Pemimpin Itu Adalah Wali Yang Memah Sesungguhnya Wali Kita Ini Wali Kalian Kata Allah Itu Pelindung Pemimpin Itu Allah Dan Rasul Dan Orang Beriman Yang Orang Beriman Yang Menegakkan Solat Kemudian Mengerti Tentang Zakat Itu Kekuatannya Woyukum Zakat Bukan Sekedar Bayar Zakat Wahum Rakiun Dan Mereka Solat Berjamah Jadi Ketemunya Dengan Masyarakat Dengan Rakyat Itu Bukan Saat Kempen Tapi Pemimpin Yang Hari-hari Ketemu Dengan Orang Yang Didampinginya Tahu Perkembangan Maduk Munya Sasaran Bakwahnya Masyarakat Sekolah Anak-anaknya Dan Sebagainya Tapi Kekuatan Ini Kita Lihat Ada Dua Kali Ulangan Mereka Menegakkan Solat Dan Mereka Solat Berjam Karena Memang Yang Menarik Di Dalam Islam Ini Kekuatan Itu Bukan Hanya Sekedar Kekuatan Personal Setelah Kekuatan Personal Maka Kita Melakukan Islah Kekuatan Di Dalam Perbaikan Di Dalam Apa Organisasi Yang Paling Kecil Setelah Itu Namanya Keluar Islahul Usrah Setelah Itu Islahul Mujutama Memperbaiki Masyarakat Setelah Itu Islahul Hukumah Lalu Kemudian Memperbaiki Apa namanya Kekuasaan Hukum Hukum Aturan Aturan Lalu Memperbaiki Tingkatan Yang Masyarakat Membagi Sumber Daya Dalam Daulah Lalu Kemudian Kita Bahas Dalam Kajian Pekan Kemarin Itu Rahmatan Sampai Mencapai Rahmatan Lil'alami Kita Menjadi Orientasi Dari Seluruh Masyarakat Muslim Menanyakan Bagaimana Sebenarnya Format Rahmatan Lil'alami Itu Pencapaiannya Tapi Yang Menarik Memang Ketika Kita Berbicara Perpecahan Ini Yang Mengalami Story Perpecahan Ini Juga Sahabat Rasulullah S.A.W. Misalnya Itu Sayyidina Ali Radiyallahu Anhum Dengan Pasukannya Dan Kemudian Muawiyah Radiyallahu Dengan Pasukannya Itu Sampai Terbelah Ada Pengikutnya Muawiyah Dari Keluarganya Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Dari Kelompoknya Ali Itu Keluarganya Abu Bakar Asyiddiq Radiyallahu Jadi Kita Sebenarnya Diberikan Pengalaman Kematangan Kematangan Kitabullah Dan Aplikasinya Di dalam Persatuan Umat Ini Sampai Belajar Pada Sakses Story Para Sahab Inilah Kedalaman Tadabur Ini Sehingga Kalau kita Melihat Apa yang Kita Baca Dalam Surat Ali Imran Maka Supaya Kemudian Kita Ini Tidak Menjadi Ingkar Kepada Allah Berada Di dalam Sunnah Rasulullah Yang Konsisten Maka Berpegang Kepada Agama Allah Itu Dengan Cara Sampai Kita Mendapatkan Sirotul Mustakim Pada Surat Ali Imran 101 Sirotul Mustakim Dan Deklarasi Permintaan Sirotul Mustakim Itu Selalu Diminta Di Waktu Sholat Wajib Kalau Tidak Minta Itu Batal Sholatnya Maka Korelasi Di dalam Keselamatan Membangun Persatuan Dan Diselamatkan Dari Perpecahan Itu Harus Sampai Kepada Mengulang Mendeklarasikan Ihtina Sirotul Mustakim Maka Ketika Kita Mempertanyakan Sebenarnya Apa Pengarahan Sirotul Mustakim Di dalam Sholat Sehingga Membuat Kita Tidak Terpecah Belah Dan Bisa Berpegang Teguh Kepada Agama Allah Subhanahu Ta'ala Maka Di dalam Surat Al-Ma'idah Jadi Kemudian Digambarkan Tentang Bagaimana Sirotul Mustakim Itu Terjadi Jadi Pada Surat Al-Baqarah Digambarkan Apa yang dimaksud Sirotul Mustakim Yaitu Apa Namanya Jalannya Orang Yang Pengen Takut Ati Allah Kepada Ati Rasul Pengen Taat Kepada Allah Dan Rasul Jadi Waktu Orang Sholat Dan Dia Tahu Bahwa Nanti Akan Mendeklarasikan Ihdina Sirotul Mustakim Dan Itu Dijawab Al-Allah Dizakal Al-Abduh Ihdina Sirotul Mustakim Sirotul Lathina An-amda Al-Ihim Wairil Maghubi Al-Ihim Walabbalin Amin Allah Menjawab Ini bacaan untukmu Silahkan komentar Nah Disebutkan Jalan Sirotul Mustakim Itu Sampai Membuahkan Rasa Taat Ingin Taat Kepada Allah Dan Rasul Jadi Nawaitunya Ketika Dia Takbir Atul Ihram Itu Mesti Ada Proposal Ingin Sampai Kepada Suasana Taat Pada Allah Dan Rasul Surat An-Nisa Ayat Yang Ke 68 Kemudian 69 Itu Sampai Bisa Taat Mengarahkan Sholat Pada Orientasi Sholat Itu Menghadap Wibag Kata Mubarakat Itu Harus Sampai Kepada Kondisi Ingin Taat Kepada Allah Dan Rasul Karena Itu Sirot Mustakim Pada Ayat 69 Ketika Kita Menyebutkannya Masukkan Kami Kepada Jalannya Orang Yang Kau Bleh Nikmat Itu Di Dalam Pemahaman Kita Sampai Ingin Menyebut Waris Nabi Orang Sidiqin Syahid Di Jalan Allah Dan Orang Sholih Sehingga Ketika Takbiratul Ihram Itu Seharusnya Proposal Kita Ingin Mencapai Itu Semua Empat Ibu Dan Ketika Assalamualaikum Assalamualaikum Setelah Selesai Sholat Mestinya Kita Punya Semangat Menjadi Pewaris Nabi Melakukan Da'wah Untuk Meninggikan Islam Wasiddiqin Memiliki Integritas Di dalam Kehidupan Kapan saja Saat sendiri Atau banyak orang Menjadi Orang Syahid Fisabilillah Jadi Orang Jepang Kredonya Itu Adalah Mereka Pabushido Kalau dia gagal Lebih baik mati Bunuh diri Islam itu Setiap Sholat Setiap hari 17 kali Wajib Mendeklarasikan Saya ingin Syahid Ya Allah Pada saat Takbiratul Ihram Karena nanti Akan dibaca Minas Syuhada Wasyuhada Jadi Saya ingin Menjadi Syuhada Itu waktu Takbiratul Ihram Sehingga Ingin pada Setiap Setelah Saya salam Dia mati Syahid Tidak berani Dia kemudian Melakukan Perbuatan Kesalahan Karena nanti Bisa Meninggalnya Kena azab Bukan Mati Syahid Bukan Fusnul Khatimah Tapi Syuhul Khatim Na'ud Fus Salihim Jadi Orientasi Takbiratul Ihram Kenapa Dia disebut Bukan Takbir Intikol Itulah Esensi Sholat Husu Itu Bahwa Memang pada Saat itu Dia sedang Akan Berdialog Meminta Berjanji Mendeklarikan Mendeklarasikan Keinginan Untuk Menjadi Pewaris Nabi Siddiqin Mati Syahid Dan Solhin Di depan Allah Kalau Suasana Ilang Ini Maka Takbiratul Ihram Sekira Perlu Diulang Maka Rasulullah Menyuruh Mengulang Sahabat Yang Buru Bahkan Ketika Orang Sedang Terlambat Masbuk Jangan Buru Takbiratul Ihram Karena Nanti Ada ilmu Masbuk Kalau Tidak Ingin Masbuk Datang Sebelum Adan Seperti Sekjen Ini Saya kira Menarik Maka Nanti Ketika Kita Bicara Tolud Pada Surat Al-Baqarah Mengalahkan Jalud Karena Memang Kehusuan Pembicaraan Tadi Mengarah Kepada Berhadapan Dengan Kekuatan Persatuan Nanti Uji Cobanya Diuji Dengan Persatuan Di Pihak Kompetitor Sehingga Kompetitiveness Itu Muncur Surat Delapan Ayat Tujuh Tiga Mereka Itu Membangun Kolaborasi Persatuan Kartelisasi Membangun Jaringan Kekuatan Dengan Militernya Sekalipun Kalau Kalian Tidak Melakukan Hal Yang Setara Memang Kalian Cari Perkara Kata Allah Di Dalam Membahas Sebab Menjaga Harta Besar Yaitu Harta Rampasan Perang Harta Negara Jadi Di Dalam Persatuan Ini Memang Kita Bukan Hanya Bicara Tentang Kelembutan Kolbu Dan Kesolehan Pribadi Tapi Sampai Kita Bisa Mengukur Bahwa Persatuan Kita Mengalahkan Persatuan Mereka Yang Benci Kepada Kebenaran Hakikat Dari Allah Maka Tolud Di Dalam Sejarah Kamsil Itu Di Dalam Surat Al-Baqarah Di Situ Kemudian Pada Ayat Yang Ke 249 Yang Bisa Mengatakan Maksabirin Pada Ayat Al-Baqarah 249 Maka Yang Bisa Berhasil Itu Yang Berkata Bahwa Ini Kan Yang Lemah Banyak Yang Kemudian Tidak Bisa Mengentas Dari Sungai Mereka Berenang Main-main Minum Tapi Yang Hanya Lulus Uji Atas Gemblen Tolud Berkata Karena Memang Pada Saat Sholat Dia Deklarasi Memati Syahid Siapa Yang Bisa Menghadapi Pasukan Yang Datang Kepertempuran Ingin Mati Syahid Maka Pada Saat Perang Yarmuk Menghadapi Romawi Pasukan Islam Banyak Yang Buka Dada Yang Dulunya Tidak Ikut Perang Badan Kami Dulu Menghindari Pertempuran Sekarang Kami Mencari Kematian Sedangkan Kalian Hei Orang-orang Romawi Kalian Mencari Hidup Di Uber Dengan Pasukan Yang Buka Dada Dan Membuka Penutup Penutup Besinya Itu Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kalau Sudah Umar Islam Mencari Syahid Di Dalam Melindungi Rakyat Terlemah Melindungi Fakir Miskin Melindungi Para Doa Karena Surat Kehusuan Yang Sering Diangkat Di Dalam Surat Al-Ma'un Itu Yaitu Orang Itu Merasa Sibuk Tidak Ngurusin Orang Miskin Sampai Selesai Kemiskin Karena Yahud Bukan Bukan Hanya Sembako Sampai Tidak Miskin Lagi Rakyat Sampai Tidak Miskin Lagi Anak Yatim Sampai Bisa Ngetas Ada Yang Melindunginya Secara Hukum Kemudian Dalam Pendidikan Dan Semuanya Itu Dalam Satu Kesatuan Surat Al-Ma'un Maka Orang Yang Solat Tapi Dia Tidak Berusaha Melakukan Tugas Mati Syahid Menjadi Orang Soleh Menyelamatkan Fakir Miskin Sehingga Tidak Miskin Secara Sistemik Sehingga Orang Orang Yatim Ini Tidak Menjadi Terkendala Di dalam Pertumbuhannya Maka Itu Orang Pendidikan Luar Biasa Ini Kedalaman Solat Yang Menemukan Permusuhannya Terhadap Kemiskinan Masyarakat Kebodohan Generasi Bangsa Yang Menyebabkan Orang Pingin Mati Syahid Untuk Habis-habisan Pakai Latar Belakang Ilmu Dan Hartanya Supaya Tidak Disebut Pendus Agama Dan Solatnya Khusuk Dan Gampang Menemukan Pertempuran Besar Tidak Lagi Bertempur Hanya Percekcokan Perbedaan Karena Musuhnya Adalah Musuh Besar Yaitu Kemiskinan Sistemik Ini Menarik Kalau Di Dalam Allah Assalamualaikum 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 Silahkan Barangkali Ada yang Ingin Menambahkan Atau Ingin Menyampaikan Pertanyaan Atau Sesuatu Yang Bisa Didiskusikan Silahkan Karena Kita Suka Berbicara Tentang Kebangkitan Ekonomi Apa Permasalahan Ini Dari Dari Garut Bapak Kuswara Umat Bila diumpamakan Raga Maka Persatuan Umat Rasa-rasanya Harus Diawali Dari Ruh Atau Pengendali Umat Seperti Pertautan Ruh Dan Raga Dalam Kaum Muhajirin Dan Ansor Mohon Penjelasannya Dan Tangkapannya Yai Masalah Mohon Maaf Tentang Apa Tadi Ruh Ya Ya Umat Bila Diumpamakan Raga Maka Persatuan Umat Rasa-rasanya Harus Diawali Dari Ruh Atau Pengendali Umat Seperti Pertautan Ruh Dan Raka Adalah Kaum Muhajirin Dan Ansor Mohon Penjelasannya Atau Tangkapannya Yai Masya Allah Masya Allah Maka Di dalam Ungkapan Arab itu Inna Kuata Kuatul Ruh Sesungguhnya Kekuatan itu Adalah Kekuatan Ruhiyah Orang Kalau kemudian Tidak memiliki Semangat Yang kuat Walaupun Badannya Besar Tenaganya Apa namanya Banyak Itu Pasti Kalahnya Inna Kuata Kuatul Ruh Maka Ya Saya Sangat Setuju Ini Apa Namanya Ruhnya Umat Ini Mesti Dipangkitkan Maka Di dalam Kehidupan Ini Ada Dua Ada Apa Dua Komponen Itu Komponen Dunia Dan Komponen Ruh Maka Kalau Tubuh Itu Terlalu Banyak Komponen Dunianya Dia Berat Sekali Dalam Gravitasi Dunia Yang Disebutkan Nanti Di dalam Surat Taubah Ayat Yang ke 87 Mereka Tidak Bisa Untuk Berjuang Karena Terkandoli Oleh Dunia Atau Di dalam Penjelasannya Surat Al-A'raf Ayat 16 Itu Ditombak Dari Belakang Dari Empat Penjuri Itu Ditombak Dari Belakang Ditombak Dari Belakang Itu Buput Dunia Jatuhnya Bisa Seperti Kumbang Susah Bangun Terjengkang Nah Maka Kalau Dia Mengisi Tubuhnya Itu Lebih Banyak Ruh Daripada Dunianya Maka Kekuatan Ruhianya Menjadi Luar Biasa Kemampuan Menekan Itu Dunia Lalu Mengisi Dengan Kekuatan Ruhia Itu Luar Biasa Maka Jalsah Tentang Tes Nafes Kemudian Apa Banyak Meningkatkan Kekuatan Ruhia Itu Kata Kunci Pemenangan Murau Kabatullah Sehingga Tadi Disebutkan Sarwad Al-Barkorah 249 Yang Bisa Kelompok Kecil Mengalahkan Kelompok Banyak Itu Yang Ruhih Hanya Mantap Saya Setuju Ini Setuju Terima kasih Terima kasih Di ayat berikutnya Itu Tetapi Kalau Sebaliknya Sampai Akhir Itu Itu Rasa-rasanya Itu Bicara Ekonomi Semua Jadi Satu Surat Yang Menurut Himat Saya Saya Maknai Urusan Ekonomi Itu Surat Lailidu Menurut Saya Itu Dan Kita Menjadi Lapang Hidup Kita Itu Kalau Apa Wa Amman Akto Wat Tako Itu Was Tako Bil Husna Dan Juga Sebaliknya Wa Amman Bakila Was Takna Wak Kadda Bab Bil Husna Fasanu Yasiru Lil Usro Jadi Saya Rasa Indah Sekali Barangkali Yai Bisa Mengelaborasi Ini Apakah Pemahaman Saya Ini Tepat Atau Dimana Insyaallah Insyaallah Iya Iya Oke Saya Luar biasa Ini Surat Al-Lail Itu Karena Memang Menariknya Surat Al-Lail Ini Kemudian Nanti Bicara Tentang Kebangkitan Diapit Oleh Dua Kebangkitan Duha Duha Waktu Duha Wasyamshi Wadduhaha Dan Wadduha Ini Menariknya Itu Maka Ada Kekuatan Kekuatan Doa Duha Di Sana Yang Disebutkan Apa Namanya Secara Mudahnya Itu Adalah Kekuatan Kekayaan Nah Kalau Kita Melihat Di Dalam Penyakit Kaum Terjajah Tentang Ekonomi Kerusakan Dari Kaum Terjajah Itu Kan Dia Tidak Bisa Bangkit Menjadi Pemenang Nah Salah Satu Nanti Kerusakan Mendasar Dari Bangsa Terjajah Itu Di Dalam Surat Al-Baqarah Dia Tidak Tahu Tentang Delegasi Atas Ijin Kepemilikan Barang Sehingga Dia Merasa Ini Rambutku Ini Mataku Ini Punyaku Ini Kata Rasulullah Mali 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 Semuanya Diklaim Nah Maka Nanti Di Closing Statementnya Itu Disebutkan Lillah Himma Fissamawati Wama Fil Arga Punyan Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Jadi Ikuti Saja Protokoler Langit Tentang Kepemilikan Baik Itu Kepemilikan Fisik Atau Kepemilikan Harta Yang Sedang Dititipkan Oleh Allah Jadi Bukan punya Kalian Kata Allah Maka Nanti Di Ayat 276 Disebutkan Untuk Mengalahkan Konsep Riba Dalam Perekonomian Karena Ujung-ujungnya Di dalam Ayat-ayat Kitabullah Ini Nanti Menjadikan Kita Sebagai Pemenang Di dalam Menjaga Apa Namanya Apa Menjaga Umat Ini Agar Tidak Unah Menjaga Kemudian Pemeluk Pejuang Agama Allah Ini Tidak Punah Dan Kita Harus Ikut Berperan Serta Di dalam Perebutan Sumber Daya Tentu Saja Supaya Kita Harus Tetap Eksistensi Kita Tetap Selalu Saja Pembahasan Kitabullah Mengajarkan Supaya Kita Menjadi Pemenangnya Karena Orang Yang Ingkar Kepada Allah Juga Rebutan Sumber Daya Maka Untuk Menghadapi Pertarungan Orang Orang Yang Mindset Itu Riba Mereka Akan Merasa Menang Dengan Riba Riba Itu Terus Ingin Bertambah Karena Interes Bunga Itu Hanya Bagian Kecil Dari Riba Itu Yang Bisa Mengalahkan Itu Cuman Satu Namanya Sodak Surat Al-Bakara Ayat 276 Allah Mengalahkan Riba Dengan Sodak Sodak Itu Apa Bentuknya Sodak Badan Dan Sodak Harta Sodak Badan Mulai Dari Tersenyum Dan Sodak Harta Zakat Infak Wakaf Infak Wakaf Semuanya Itu Dijadikan Kemampuan Sodak Ini Hanya Bisa Terjadi Kalau Solat Hushuk Kalau Tidak Nanti Sodak Nyeria Demikian Kenapa Karena Kita Harus Mendeklarasi Sidikin Ini Di Waktu Sebagai Penjelasan Surat Al-Ma'idah Bahwa Kita Waktu Solat Mengerasikan Masukkan Kami Kepada Orang Yang Kau Beri Nikmat Allah Yaitu Salah Satunya Minas Sidikin Yaitu Minan Nabiin Was Sidikin Sidikin Yang Artinya Adalah Punya Integritas Di Atas Anas Di Atas Kejujuran Karena Di Integrity Sidikin Itu Kirinya Adalah Sodak Kemampuan Sodak As Sidiku Integritas Di Dalam Sidikin Itu Cirinya Adalah Kemampuan Melakukan Sodak Sodak Dasat Badan Juga Sodak Harta Yang Sedang Dititipkan Baru Dia Dia Bisa Mengalahkan Apa Namanya Cara Ribah Maka Mereka Yang Kemudian Melakukan Sodak Maka Disebutnya Sodak Bilhusna Ini Menarik Bahasanya Yaitu Sodak Dalam Hal Mereka Melakukan Sodak Dengan Yang Terbar Maka Maka Orang Nanti Kalau Meninggal Pertama Kali Ketika Dia Tahu Tentang Penyesalannya Dalam Surat Al-Munafiq 10 Dia Pengen Hidup Lagi Dan Pengen Sodak Karena Gagal Memahami Pemahaman Terhadap Hak Kepemilikan Allah Yang Dia Sama Sekali Tidak Punya Apa-apa Manusia Tidak Punya Modal Apa-apa Sebelum Jadi Diciptakan Dari Sperma Nutfa Yang Terpanjang Kemampuan Mengembalikan Hak Milik Badan Dan Harta Kepada Allah Ini Yang Membuat Kita Mampu Melakukan Saddafa Bil Husna Karena Ini Saya Sedang Menyalurkan Punya Allah Tapi Memang Melalui Deklarasi Sholat Ini Luar Biasa Saya Sangat Tertarik Sekali Memang Pada Ayat Sudah Setengah Sepuluh Ya Rasanya Kita Harus Segera Akhiri Kajian Ini Closing Statement Barangkali Sebelum Ditutup Ya Sekaligus Ditutup Dengan Doa Ya Madrusuhun Sangat Ini Luar Biasa Sangat Bernas Pada Malam Yang Berbahagia Ini Semoga Allah Subhan Wata'ala Membuat Kolbu Kita Jadi Lembut Setiap Kemudian Memulai Kehidupan Kita Berada Di Dalam Kelembutan Kelembutan Uhwah Kelembutan Kelembutan Kolbu Yang Seperti Kita Baca Pas Batum Bini Mati Ikhwana Merasakan Bahwa Setiap Hari Kita Tidak Memiliki Musuh Selamat Dari Wil Yaitu Penyakit Penyakit Yang Mengganjal Persaudaraan Persahabatan Dengan Manusia Manapun Apalagi Dengan Orang Yang Berima Kita Minta Dibersihkan Itu Kepada Allah Subhan Wata'ala Dengan Keadaan Hati Yang Penuh Kalembutan Dan Menyebabkan Kita Bisa Kuat Bersatu Karena Kita Memandang Orang Lain Dengan Penuh Kelembutan Dan Cinta Kasih Dan Melihat Kelebihannya Bukan Kekurangan Setiap Mencari Kesalahan Orang Pasti Akan Ketemu Karena Kita Berbeda Orang Tua Perguruan Dan Pengalaman Hidup Menghadirin Yang Dirahmati Allah Subhan Wala Nggak Tersuhun Atas Nasehat Dari Kru Kita Profesor G.H.I. Imam Suprayoko Bapak K.H.I. Dr. Bariju Salam Hati Masukannya Yang Luar Biasa Dan Hadirin Semuanya Yang Memberikan Sharing-nya Mari Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Dan Dan Penutup Alhamdulillah Subhanak Subhanak Allahumma Rabbana Bi Hamdika Asyadu Alla Ila Asyadu Asyadu Fikiru Wa Atubu Ilaik Allahumma Raham Asyadu Asyadu Alhamdulillah An Asyadu In Alhamdulillah Alhamdulillah An Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh